Mario harus bayar Rp100 miliar ya, ya pada prinsipnya sih itu semua sudah ada hukumnya yang mengatungur, ya hukum acaranya juga ada, nanti kita lihat bagaimana hakim akan mengakomodir ya RSI di situ. Sebenarnya gak banyak yang kita akan ditanggapi dari proses itu, selain ya kita menemui proses hukumnya. Kalau misalnya kita juga harus sadar ya, karena selama ini kan selalu ada anggapan, apa namanya, Mario ini mengatakan sudah dewasa, sudah dewasa, sudah dewasa. Pada saat ini pun, nanti mempertanggungjawabkan, bukan ayahnya, atau bukan pihak lain, ya semua hartanya Mario ini pada akhirnya nanti, yang atas nama dia ya, ya bisa jadi disita. Untuk dilakukan kelewangan, untuk membayar restripsi itu. Tapi bukan harta dari pihak lainnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, Mario, sepengah-pengah itu, kebidangan yang dikabulkan, bisa dipulihkan. Karena ini bukan ayahnya nih yang melakukan gendak didana, yang akan dihukum sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap restripsi itu. Karena kalau saya rasakan, ya kita sama-sama tahulah, mahasiswa, belum bekerja, saya juga gak tahu apakah ada aset yang sama dia. Cuma sepanjang itu bukan apa-apa dia, itu tidak bisa ditarik untuk melakukan, apa namanya, misi gantian terhadap restripsi itu. Secara prosedur kalau tidak bisa membuat prosesnya, atau hati tidak ada, prosedur juga gak apa-apa diganti dengan kepanjangan masalah? Nah itu nanti kita lihat aja prosesnya seperti apa. Jangan sampai nanti ini upaya sudah dijalankan maksimal oleh pihak tertentu, ternyata akhirnya hanya sebuah kertas saja. Sebuah kertas saja yang 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, atau 1 triliun juga. Kalau hanya di kertas saja kan sayang sekali. Karena ya itu, karena pelakunya disini, yang dibuat pelaku adalah mahasiswa, bukan ayahnya. Jadi kalau mengincar harta ayahnya, bukan lewat sini kayaknya. Ya kalau upaya hukum semaksimal yang bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Tuhan pada prinsipnya tunduklah. Kami ini tunduk terhadap putusan dari majelis atau akhirnya nanti terkait dengan semua yang berjalan. Waktu itu masalah bidananya, waktunya masalah restripsinya. Cuman dari saksi-saksi yang ada ini, ya secara pribadi semakin yakin lagi bahwa sungguh sangat bisa diperdebatkan masalah perencana. Karena yang pertama, mereka itu datang ke rumah istri. Ya, mau bicara itu di teras. Mau bicara itu di teras. Cuman tidak diperbolehkan sama pemilik rumah. Jangan di sini. Tindahnya pun, itu ke belakang mobil. Tadi saksi-saksi platform yang terbaik di situ diatakan bahwa ini rumah, ini tempat kejadian, ini mobil. Jadi, kalau memang mau direncanakan, disini dong, umpet dong di lapang mobil. Ya kan? Ini padinya di teras, tapi tidak boleh. Mungkin, mungkin ya. Mungkin ya. Kalau misalnya memang itu terjadi di teras, bicaraannya seperti yang mereka harapkan, itu kan skalasinya yang akan seperti itu. Jadi, kembali lagi kami mempertanyakan bagaimana ini bisa menjadi perencanaan. Cuman, pada akhirnya nanti ya kita lihat bagaimana hampir melihat, ya kan? Karena itu kan bukan tentang lawyer ini. Bukan tentang pengacara nanti. Dapat saya, gak ada artinya di sini. Tapi, pendapat hampir. Yang kita bisa lihat, kita bisa sajikan dari pesaksian-pesaksian ini. Apakah itu benar-benar perencanaan? Kenapa ini ya? Orang lagi mau merencanakan sesuatu itu. Tadi juga disampaikan bahwa itu tempatnya terang. Di bawah lampu. Di bawah lampu. Dan awalnya, awalnya benar-benar mau bicara itu di teras. Bahkan dihubungkan oleh anak dari yang pemilik rumah. Eh, kalian jangan ngomong di sini, gitu. Dipindahkan juga ke tempat yang terus terbunyi, yang sangat terbuka, yang sangat terang. Bukan di belakang lampu, bukan di balik mobil. Jadi, kalau rumahnya di situ, itu bisa melihat. Kalau misalnya dilakukan di depan mobil, itu tidak bisa terlihatkan. Jadi, pentingnya, ini gak ada kalah menang. Kalau buat kami ya, sebagai pengacara, gak ada kalah menang. Di sini memang ada keadilan yang harus diketahkan. Keputusan nanti juga saya tersarap, menjadi keadilan juga buat Mario, buat keluarganya. Makanya tadi kita kan tidak ada masalah. Perkara ini dituruskan secara bersama-sama. Tapi kan dari masanya Sien, dinyatakan bahwa kita tidaknya dipisah. Tapi gak ada masalah. Karena kalau dipisah, makin lama lagi keluarga korban, korbannya juga. Masa korban kita sudah tunggu lagi sih? Lama lagi. Terus dari sisinya Mario juga. Biar jelas juga. Seperti apa yang harus dia tanggung. Karena kan dari berulang tadi saya sampaikan bahwa Sebenarnya sudah sangat luar biasa yang ditanggung oleh Mario dan keluarganya dengan perkara ini. Bukan hanya Mario yang menanggung. Karena ayahnya juga jadi ini kok, jadi pesakitah, ditahan, kartanya semua dari sisinya. Terus sekarang kita mau hukum dia seberat-berat gitu. Sebenarnya bukan itulah kalau masalah pengadilan ini, masalah penegapan hukum. Hukumnya dia seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kalau memang dia terbukti melakukan perencanaan, ya lakukanlah hukuman sesuai. Tapi kalau perencanaannya gak terbukti, ya yang seadil-adilnya. Makanya kalau misalnya kita mau, kalau misalnya seperti itu, ya harus ada pengadilan. Langsung aja kita seret punya orang kan. Sehak ini seperti sesuai kita gitu. Kita semua sudah sepakat dan perencanaan itu juga ada batasan-batasannya. Mana sih yang perencanaan? Mana sih yang memukul secara kontanitas? Mana sih yang penganiayaan tidak dilukti? Itu cuma ada batasannya. Nanti kita hadirkan juga hal ini. Pak, kalau tadi menceritakan pengirahannya di bawah.